Hai teman-teman, planet bumi yang kita tinggali ini 2 per 3 permukaannya terdiri dari laut. Jadi, bukan hal yang mengherankan kalau laut pun penuh dengan hewan-hewan yang mempesona. Paus adalah contoh dari hewan tersebut. Namun, keunikan paus bukan hanya terbatas pada ukurannya. Hewan ini memiliki banyak rahasia dan keunikan yang mungkin masih belum diketahui oleh kebanyakan orang. Mulai dari paus yang terbesar yang kamu kenal, yaitu paus biru, paus sirip, paus bungkuk, paus orkasi pembunuh, paus sperma, hiu paus, hey ini paus atau hiu, paus beluga yang hidup di air tawar. Sampai yang akan kita bahas di sini adalah paus tanduk atau sudah biasa dikenal dengan sapaan narwal. Narwal sering disebut sebagai unicorn lautan artik perairan kutub. Hingga kini masih menyimpan banyak misteri, terutama soal keberadaan tanduk yang menonjol dari kepala hewan tersebut. Mari sejenak kita mengagumi keunikan dari satu-satunya spesies unicorn yang hidup di planet kita ini. Tanduk paus narwal memang sangat misterius. Tanduk itu bisa tumbuh sampai panjang 2 hingga 3 meter. Narwal hanya ditemukan di samuda artik di kutub utara. Teori awal banyak orang yang menganggap tanduk itu dipakai untuk berburu atau bertarung memperebutkan betina saat musim kawin. Namun uniknya, beberapa narwal betina juga memiliki tanduk yang lebih pendek dari narwal jantan. Layaknya lumba-lumba dan paus pembunuh, narwal juga memiliki pola hidup berkelompok. Karena perairan tempat mereka hidup penuh dengan gunung es, kadang-kadang ada narwal yang terjebak di impitan gunung es. Kalau sudah begitu, narwal menjadi rentan diserat oleh hewan-hewan predator darat seperti beruang es dan walrus. Narwal memiliki asal usil penamaan yang cukup menyeramkan. Nama hewan ini diambil dari bahasa nurse kuno, nar yang berarti mayat. Nama itu sendiri diberikan karena tubuh narwal dipenuhi oleh bintik-bintik labu, layaknya mayat manusia yang terapung dan membusuk di lautan. Tanduk narwal sebenarnya bukan benar-benar tanduk, melainkan gigi yang menjulur keluar mulut dan tumbuh memanjang. Baik, tanduk ini berarti gigi. Namun kenyataannya juga bukan benar-benar gigi. Karena gigi tersebut tidak memiliki enamel yang keras seperti kita, manusia, dan beberapa gigi hewan pada umumnya. Ada hasil penelitian terbaru bahwa tanduk narwal digunakan untuk berburu. Namun, makanan paus narwal adalah hewan-hewan laut kecil mulai dari ikan, udang, cumi-cumi sampai gurita. Tentu Anda bisa membayangkan betapa sulitnya menombak ikan buruan narwal dengan tanduknya. Di dalam air, pengelihatan kita terbatas begitu juga dengan paus ini. Narwal menggunakan tanduknya untuk membantunya melihat melalui ekolokasi atau sonar. Tanpa enamel yang keras, gigi narwal menjadi lebih sensitif dan memberi spesies ini keuntungan lebih dari spesies lain yang juga menggunakan ekolokasi. Dalam sistem ekolokasi, golongan nanwal akan mengeluarkan suara ke sekitarnya. Apakah kamu mendengar suara mereka? Ketika suara tersebut menabrak hewan atau benda, maka suara tadi akan kembali ke arah mereka sehingga mereka bisa mengetahui jarak dan ukuran objek yang memantulkan suara tadi. Sama juga dengan paus-paus yang lain, juga luba-luba. Sssst, diam, dengarkan nyanyian mereka. Sungguh menakjubkan. Meskipun penelitian ilmiah mengenai paus telah maju, narwal masih sulit dipelajari. Hal ini terkait dengan habitat mereka yaitu perairan laut artik sekitar Kanada dan Rusia yang penuh tantangan. Berdasarkan data World Wildlife Fund, WWF, narwal sudah dikategorikan dalam spesies dunia yang terancam punah. Perguruan Leo narwal untuk diambil tanduknya meningkat dalam beberapa tahun ini. Populasinya juga sudah tidak sampai 80 ribu ekor lagi. Jadi, dengan menambah wawasan Anda tentang narwal, Anda sudah berperan besar dalam usaha melestarikan spesies yang menakjubkan ini. Hei, apakah kamu ingin pergi ke artik untuk melihat narwal? Jangan dulu, karena masih ada video menarik lainnya yang belum kamu tonton. Klik tombol suka jika kamu menyukai video ini. Terima kasih sudah berlangganan, semoga bermanfaat. Dadah!